assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pecinta tanaman selamat datang kembali di channel saya pak desa tukan di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara menanam sawi sendok atau sawi pak coy di sawah secara tumpang sari dengan timun lalapan saya akan menunjukkan langkah-langkahnya secara rinci mulai dari persiapan bibit tempat media tanam cara menanam hingga panen ikuti dengan cermat dan jangan di skip ya sahabat agar supaya sahabat bisa paham sehingga anda akan melihat hasil panen yang memuaskan Oke mari kita mulai langkah-langkahnya langkah yang pertama pilihlah benih sawi pak coy atau sawi sendok yang berkualitas dari sumber yang terpercaya pastikan benih sawi masih segar dan tidak kedaluarsa lalu semaikan biji sawi Anda bisa menggunakan wadah khusus penyemayan atau tray semai selain itu Anda bisa juga menggunakan pot polybag atau langsung menanamnya di tanah kemudian siram secara rutin dengan sprayer setiap pagi dan sore usahakan untuk penyimpanannya di tempat yang yang tidak terkena sinar matahari secara langsung Anda bisa menunggu sekitar dua minggu hingga tumbuh dan memiliki empat sampai lima daun setelah kurang lebih dua minggu sawi sudah siap dipindah tanam siapkan lahan untuk pindah tanam buatlah lubang tanam di atas bedengan dengan jarak antara lubang sekitar 15 sampai 20 cm lubang dapat dibuat dengan menggunakan alat tanam atau dengan tangan lalu keluarkan bibit sawi dan akarnya dengan hati-hati ya tanam di lubang tanam yang sudah Anda buat tanam bibit di lubang dengan kedalaman sekitar 1-2 cm letakkan bibit sawi satu bibit di setiap lubang dan rapatkan tanah yang ada di pangkal bibit dengan cara ditekan dengan cara ringan agar-agar tidak patah tujuannya supaya bibit menempel pada tanah Oh ya ya sahabat penanaman Pak Choi harus dilakukan pada sore hari tujuannya agar tidak layu di bawah terik sinar matahari terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemupukan yang saya lakukan biasanya saya menggunakan pupuk NVK Pemupukan yang saya lakukan biasanya saya menggunakan pupuk NVK saya lakukan seminggu sekali lalu siram atau aliri air secara teratur terutama di musim kemarau penyiraman tidak perlu dilakukan saat musim hujan atau sesuai dengan kondisi tanaman dan hama penyakit biasanya yang paling sering muncul di tanaman sawi Pak Choi diantaranya adalah siput, tritip, cacing, ulat bulu, jamur, dan belalang Sawi sendok atau sawi Pak Choi sudah bisa dipanen saat berumur 28 sampai 30 hari setelah tanam selamat menikmati Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cara memanennya dengan cara dicaput Dibuang akarnya Kemudian dibersihkan tanahnya yang menempel pada daun Demikian sahabat video dari saya Terima kasih sudah menyaksikan video saya Tentang cara menanam sawi pak coy Dan terima kasih atas dukungan sahabat semua Yang sangat luar biasa Semoga Anda menemukan informasi Yang berguna dan bermanfaat dalam video ini Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda Jangan ragu-ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah Karena pendapat dan pertanyaan Anda sangat berarti bagi saya Demikian dan terima kasih Salam dari Pati Satukan Semangat menanam